Intro Nah, udah pada pernah nyobain pempek udang belum? Kalau belum, mending kita bikin aja daripada penasaran Siapin udang kupas, disini gue cuma pake 67 gram Karena cuma itu yang ada di kulkas Dan by the way, udangnya gue dapet selalu dari administrasi perabahari Karena gue percaya banget dengan mereka Kualitasnya, terus pelayanannya juga oke banget Jadi ya gak ada keraguan buat gue Dan disini udangnya gue cincang halus Karena chopper gue kebetulan rusak Jadi gue cincang sampe bener-bener halus By the way, buat temen-temen sekalian yang punya chopper Mending dicopper aja daripada makan waktu Terus, kalau udah siapin bawang putih Diparut aja satu siung Atau kalau mau lebih praktis Bawang putihnya bisa diblender atau dicopper bareng dengan udang Habis itu kita masukin bumbu-bumbuan Kita pake garam, gula, dan juga kaldu jamur Semuanya kita takar satu sendok teh aja Karena emang porsinya dikit Nah, gue pake bumbu cabai satu sendok teh juga Ini opsional sebenernya Karena gue pengen lebih pedas Jadi gue pakein bumbu cabainya Habis itu, aduk adonan udang dengan bumbu-bumbu yang udah dicampurin tadi Sampe rata Terus kita masukin air es 14 ml Dikit banget sih emang Dan juga tepung tapioca 45 gram Kalau kalian mau bikin banyak Dikali dua atau kali tiga aja ya resepnya Habis itu kita aduk lagi adonannya Sampe rata Tepung, air, dan juga adonan udang yang tadi baru dimasukin Ini gue pake tangan lebih enak daripada pake sendok kayak tadi Nah, nanti Kalau misalkan kalian bikin adonan pempek udang kayak gini Terus masih ada tepung tapioca yang menggumpal Gak usah takut Alusin lagi pake sendok Atau pake alat bantu lainnya Sampe tekstur adonannya jadi kayak gini Dan dia emang agak lengket Itu gak masalah Abis itu kita rebus air dan tambahin garam secukupnya Biar nanti pas kita folding adonan pempeknya Itu langsung kita masukin ke air rebusan Sekarang kita folding adonannya Tambahin tepung tapioca di permukaan talenan Atau di permukaan working table Pokoknya permukaannya harus rata Terus ratain juga tepung tapioca kayak gini Setelah cukup rata Tuangin aja langsung adonan pempeknya Ke atas talenan Terus jangan lupa tepungin juga tangan kalian Permukaan tangan kalian tuh kanan kiri harus ditepungin Kemudian di folding kayak gini Dibulet-buletin dulu Dan bulet-buletinnya tuh pelan-pelan aja pake perasaan Karena adonan pempek itu bener-bener lembut Jadi kalau misalkan kalian sentuh sedikit Dia bisa berubah bentuk Nah kalian bisa nge-folding kayak gue nih Pake perasaan Halus Nggak kasar Lemah lembut Treatmentnya bagus Atau kalian kalau mau lebih relax Kalian bisa sambil dengerin lagu-lagu klasik Atau mau lebih relax Kalian bisa minta pijitin Di bahu kalian tuh Di punggung Sambil dipijitin Sambil ngadon Ya kayak gitu Bisa tuh relax tuh Nah untuk bentuknya sendiri Kalian bebas berkreasi Disini gue bikin bentuk lenjer Pempek lenjer Yang agak gede Yang agak panjang juga Karena emang satu adonan yang gue bikin Cukup buat bikin Segini doang Kalian juga bisa bentuk adonan Pempeknya tuh Jadi pempek Kapal selam Terus pempek adaan Pempek keriting Ya pokoknya bebas deh Sesuai dengan keinginan kalian aja Dan kalau udah jadi Langsung aja direbus Ke air rebusan Yang kita pakein garam tadi Terus ditunggu Sampai dia bener-bener mateng Nah ciri pempeknya tuh udah mateng Pempeknya tuh bakal Mengapung ke atas Dan tinggal kita angkat aja Warnanya Dia itu agak Kemerah-merahan sebenernya Ini karena cahaya lampu Dia jadi agak Orange Padahal aslinya agak merah Terus kalau kalian udah lapar Kalian bisa langsung makan Atau bisa kalian goreng juga Atau kalian simpen Kedalam kulkas juga Enggak masalah Tapi disini gue potong Gue jadiin 5 pieces Kecil-kecil Biar Estetik dan keliatan Agak banyak aja gitu Biar tekstur pempeknya lebih crunchy Kita goreng aja pempeknya Sebenernya Kalian kalau mau langsung makan Tanpa digoreng Habis direbus gitu Tinggal tambahin cukup Tambahin timun Tambahin kondimen-kondimen lainnya Tinggal makan aja Itu udah enak banget Dan kita di Palembang Atau di Bangkasana Itu kalau makan pempek Ya biasa kayak gitu Walaupun banyak juga Yang mau digoreng Dan by the way Kalau goreng pempek hati-hati Nanti kegosongan Apalagi kalau minyaknya panas banget Jadi harus dikontrol Dan make sure Pempeknya itu tergoreng Atau termasak Dengan sangat baik Yeay Pempeknya udah jadi Tinggal kita plating Taruh di mangkok Atau piring Terserah kalian By the way Untuk pempek sendiri Sebenarnya ada banyak turunannya Emang yang paling dikenal adalah Pempek ikan tenggiri Pempek ikan Terus ada lagi Pempek udang Pempek cumi Atau sotong Terus Ada juga yang namanya Pempek ayam sekarang Terus Ada juga Pempek dos Pempek dos itu Pempek yang cuma Pake adonan tepung doang Emang banyak banget Turunan pempek Sumpah Ini tinggal tambahin temun Eh Timun maksudnya Terus tambahin suko Ini kayak gini Tuangin aja Kedalam mangkoknya Sumpah keliatannya tuh enak banget Ayy Dah lemak Nian Woy Gak sabar lagi aku Yaudah deh Gue makan dulu ya Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.